Ya, pemirsa kerja keras Timnas Indonesia di U23 masuk ke sepi final, patut diancungi jempol. Dari semua anggota Timnas Nasional, dua di antaranya merupakan anggota aktif Polri, yaitu Bripta Muhammad Ferrari dan Bripta Dava Faisya Sumawijaya. Dan berkendaftar bertugas Tidik Lantas Pol dan Metro Jaya, begitu pun dengan Bripta Ferrari. Saya menjadi anggota Polri adalah ketika saya dan rekan-rekan mendapatkan apresiasi berupa tawaran untuk menjadi anggota Polri dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk atlet yang ingin menjadi anggota Polri. Sekarang saya berdinas di Tidik Lantas, Kolda, Metro Jaya. Untuk pengaturan kedinasan dan latihan saat ini, saya mendapatkan perintah supaya bisa mengikuti dan fokus untuk Timnas U23 Indonesia. Persiapan pertandingan seperti biasanya, kita mengikuti instruksi apa yang telah direncanakan oleh pelatih. Sebagai anggota Polri, saya merasa sangat bangga menjadi salah satu bagian dalam menorehkan prestasi dan sejarah untuk Indonesia di ajang AFC U23 2024 ini. Untuk anggota Polri, jangan takut untuk mengembangkan prestasi kalian, karena berprestasi juga merupakan sebuah kebanggaan untuk diri sendiri dan institusi. Awal mulanya saya menjadi anggota Polri setelah saya mendapatkan medali emas di SEA Games, Kolda, 2023 dan mendapatkan apresiasi atau tawaran dari Bapak Presiden Joko Widodo bagi atlet yang berkenan untuk menjadi anggota Polri. Sekarang saya berdinas di Tidik Lantas, Kolda, Metro Jaya. Untuk pengaturan kedinasan dan latihan saat ini, saya sendiri mendapat surat perintah untuk bisa mengikuti timnas U23 di Asian Cup Qatar 2024. Persiapannya seperti biasa, kita mengikuti instruksi dari pelatih apa yang dia inginkan. Tentu ada atensi dari manajer kita sendiri, Kompes Paul Sumar GSH. Beliau menyampaikan selamat atas pertandingan melawan Korea Selatan dan mengucapkan semangat untuk pertandingan semifinal nanti melawan Uzbekistan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!